Intro Wali kota dan wakil wali kota Jambi Priode 2018-2023 mengisi hari pertama kerja dengan menyampaikan visi dan misi pada sidang paripurna DPRD kota Jambi. Sidang dibuka secara langsung oleh ketua DPRD kota Jambi M. Nasir. Kehadiran pasangan wali kota dan wakil wali kota Jambi tersebut disambut dengan tari persembahan di halaman gedung DPRD kota Jambi. Pada pidato politiknya, wali kota Fasya menyampaikan visi kota Jambi terkini dengan lima misi yang berisi tujuan, sasaran, dan strategi yang tertuang dalam RPJM DPRD kota Jambi 2018-2023. Selain dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD kota Jambi, sidang paripurna ini juga dihadiri unsur Forkopimda, mantan wali kota Jambi, jajaran pemerintah kota Jambi, unsur BUMN dan BUMD, swasta, partai politik, ormas, serta tamu undangan lainnya. Ketua DPRD kota Jambi M. Nasir berharap dengan kembali terpilihnya Syarif Asya yang menahkodai pemerintah kota Jambi semakin maju. Karena diakuinya sejak lima tahun sebelumnya wajah kota Jambi terus mengalami perubahan. Kita harus memompah kebijakan ini untuk meningkatkan kompetensi keterampilan daripada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Saya tidak-tidak tahu kita harus mendirikan semacam balai latihan kerja. Tidak bisa kita menitip beratkan balai latihan kerja yang ada di provinsi saja. Dewan sudah menginisiasi peraturan daerah tentang peningkatan keterampilan daripada anak-anak kita sendiri. Tinggal Pak Wali menjalankan. Itu sudah kita inisiasi. Dari Jambi, Faujan Syah, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Jambi, Faujan Syah, Tribrata.